Ya Halo teman-teman jumpa lagi dengan sayangan channel kali ini saya mau nge-vlog ya lah nge-vlog apa itu vlog oprek-oprek teman-teman ya jadi ini ceritanya ini teman-teman nah ini PC saya PC saya itu tidak mau bot boting intinya tidak mau masuk ke sistem operasi Windows teman-teman macet gitu ini kemarin sudah saya bersihkan sudah saya apa itu clear CMOS di reset biosnya apa baterainya saya lepas pentingnya bio sudah saya reset bio sudah saya update masih belum bisa teman-teman jadi penyakitnya gini ketika di on nyala normal tip ini juga nyala bentar ini tipinya lupa saya nyalakan nah ini masuknya ke sini bukan ke bios ini di apa itu ya ini cuma vlog-vlog vlog oprek-oprek teman-teman Hai ini apa perintahnya akan del masuk bio ini saya pencet-pencet itu tidak mau intinya botlob bahasa Inggrisnya apa ya mat gitu ini f12 enggak mau dia enggak mau stok intinya pas sema pot gitu ya kalau dimatikan ini juga mati-mati mumet saya Hai kalau Hai ini saya nyalakan lagi ya nah ini kalau sub ini masuk masuk bios ini juga bisa Hai di apa itu di pilihan bot menu itu bisa tapi lamar ternyata itu ini teman-teman masalahnya memori SSD M2 nya itu yang error Hai di sana kalau sudah bisa masuk bot menu bot Hai itu SSD nya tidak muncul Hai ini teman-teman coba saya lepas ya Hai itu memorinya Hai kita nanti sambung lagi videonya saya mau lepas memori yang kecil itu Hai ini dulu komputer terlalu lumayan Dewa ini di jamannya 2007 GTX 1050 Ti Core i5 Hai udah saya lepas anunya itu apa memorinya dulu aja ya teman-teman ini saya sudah lepas memorinya Hai memori m2 SSD M2 250 GB Hai ternyata ini penyebabnya teman-teman Kampretok ini sudah saya lepas kemarin sudah saya lep sempat install ulang tapi di harddisk Hai harddisk yang zaman dulu gitu pakai piringan lumayan lemot sih kalau ini cepet banget ini Hai ini solusinya mungkin ya ganti ini sama SSD yang lumayan gede tuh Hai yang jaman dulu Hai ternyata penyakitnya ini coba kita Nyalakan Hai dia langsung buat Hai hadiah langsung voting ke Windows teman-teman ini sudah saya install ulang kemarin Hai dulunya itu disini apa Windowsnya disini tapi lumayan cepat sih ini Hai ini driver drivernya juga belum saya install driver VQA sama coba kita coba kita restart kita restart coba masuk ke ke BIOS Hai kemarin itu setuk terus abangnya ini lumayan lama teman-teman ini Windowsnya juga bacakan itu langsung nah itu cepat kalau kemarin kan kemarin di peta sampai bermenit-menit baru muncul ininya ya ini sudah bootmanager ini saya pakai UEFI sistem UEFI bootingnya ya ini sudah clear teman-teman save exit ya sip ternyata ini masalahnya ini garansi atau sudah tiga tahunan ini lumayan mahal ini dulu satu juta lebih nih nah dia nyala normal ya teman-teman sekian dulu video dari saya vlog Oprek Oprek lumayan itu sudah nyala ini vlog Oprek Oprek teman-teman Sampai jumpa ketemu di video berikutnya bye bye